9 Domain God Emperor Season 58, Tahun Baru Tiba Bunuh Kincuan dan Jadilah Wanitaku Tian Yue menunjuk ke Kincuan Tian Yue bersemangat tinggi seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya Rasanya menyenangkan mengendalikan hidup dan mati orang lain Pada saat ini, beberapa courtyard masters dari Celestial Killin Divine Institute tiba Tian Ziyue sama sekali tidak peduli dengan Hall Masters ini Jika mereka benar-benar bertarung, kekuatan orang-orang ini tidak akan cukup Dia memiliki dua ahli tingkat kaisar tahap keempat di sisinya Hanya dua ini saja sudah cukup untuk mengalahkan semua orang di sisi lain Wajah Beiming bincuan sedingin es saat dia memandang Tian Yue dengan jijik Tampilan ini membuat Tian Yue menjadi gila Pandangan ini dipenuhi dengan penghinaan Karena dia diintimidasi, dia secara alami tidak perlu bersikap sopan Kincuan menggunakan posisi Dewa Tujuh Bunga dan formasi lima unsur Buddha Suci Manfaat dari bendera abadi lima elemen ditampilkan Selain keuntungan dari Nirvana Pool dan tahap tiga Overwhelming Tyrant Body Kekuatan posisi Dewa Tujuh Bunga dan formasi sangat meningkat Aura mereka melonjak dan kekuatan Kourtyard Masters of Celestial Killin Divine Institute melonjak Membunuh Pertempuran akan segera dimulai Institut Ilahi Celestial Killin meluncurkan serangan kekerasan Sebagian besar aura mereka hampir sama dan hanya dua tahap empat kaisar yang menjadi ancaman Tapi posisi Dewa Tujuh Bunga membuat Kourtyard Masters dari Celestial Killin Divine Institute tidak lebih lemah dari kaisar tahap empat Pada saat ini, Institut Ilahi Kilin Surgawi yang awalnya lemah memperoleh keunggulan mutlak Apa itu penindasan sepihak? Kincuan memanggil binatang iblisnya dan menghadapi Tian Yue Tian Yue adalah seorang kaisar tetapi dia hanya seorang kaisar tahap satu Itu sebabnya Kincuan bisa mempermainkannya sampai mati Bahkan tanpa bendera abadi lima elemen, dia masih bisa mempermainkannya sampai mati Binatang macan tutul naga, binatang harta karun King Kong Rat Kekuatan abadi mata dewa Kincuan mengurangi kekuatan semua orang di sisi lain sebesar 20% Sementara pihak lain terkejut, dia menggunakan kartu trufnya Binatang macan tutul naga, anggur naga emas Sebuah lingkaran cahaya melintas dan mengelilingi Tian Yue Bahkan Golden Dragon Finn tidak bisa berbuat apa-apa Nah, tunggu kemarahan Tian Klan Tian Yue menghilang setelah mengatakan itu Ekspresi Kincuan dingin, dan orang-orang yang tersisa melarikan diri dengan menyedihkan Kincuan tidak mengejar mereka Pelarian Tian Yue menyusahkan, tetapi Kincuan tidak khawatir Dia punya waktu dan dia tidak akan takut bahkan jika Klan datang Ketika dia memiliki kemampuan, dia akan pergi ke Klan Tian untuk menyelesaikan masalah ini Jadi Kincuan tidak khawatir Masalah ini berlalu begitu saja, dan Kincuan mulai menjalani kehidupan yang damai di Institut Ilahi Kilin Surgawi Kian Surga, Yue, Chu Kincuan Yu, Chen Kincuan menerobos ke lapisan kedelapan alam penguasa manusia Setelah itu, masih ada alam penguasa manusia surga ke-9 Dia harus mengumpulkan kekuatannya dan menunggu waktu yang tepat untuk menerobos ke alam Marsial Monarch Untuk Kincuan, biasanya butuh 3 tahun jika cepat, 5 tahun jika lambat, atau bahkan lebih lama Namun, 3 tahun terlalu lama untuk Kincuan, jadi dia harus memikirkan cara Ada cara, tapi dia tidak tahu apakah itu akan berhasil Menu Five Elements Immortal Chef Kincuan telah mempelajari menu Five Elements Immortal Chef dan mendapatkan beberapa hasil Itu sebabnya dia merasa bisa menggunakannya untuk mempersingkat waktu Bahan-bahan yang dibutuhkan sangat berharga Meskipun mereka berharga, mereka bukan apa-apa bagi Kincuan sekarang Hal utama adalah pencocokan menu Five Elements Immortal Chef Pencocokan 5 elemen dan pengendalian api Tentu saja, beberapa tumbuhan juga penting Kincuan sudah tahu cara memasak masakan obat Ada pun kontrol api dan pencocokan, ini adalah poin kuat Kincuan Kesulitan dari menu Five Elements Immortal Chef adalah pencocokan hidangan Kesulitan ini mirip dengan memurnikan obat Namun, ini bukan apa-apa bagi Kincuan, yang memiliki mata dewa emas Yang paling penting adalah tubuh tiran Kincuan yang luar biasa Rana ketiga dapat meningkatkan efeknya tiga kali lipat Menu Five Elements Immortal Chef adalah suplemen Kincuan tersenyum pahit Kali ini, dia benar-benar akan menjadi koki Setelah membeli dan menyiapkan setengah hari Kincuan telah menyiapkan bahan untuk bulan ini Mereka bisa tetap segar di Sumeru Mastercheat, jadi tidak perlu khawatir Ada banyak ramuan berharga Cairan primal chaos, naga tai sui Kincuan akan menambahkan semua bahan ini ke dalam resepnya Karena dia akan makan untuk ketiga kali makan Jumlah yang dibutuhkan sangat kecil Yang paling penting adalah memadukan energi roh di antara bahan-bahannya Semua makhluk hidup memiliki energi roh mereka sendiri Bahan-bahan dan jamu ini semuanya memiliki energi rohnya sendiri Ini juga merupakan bagian paling berharga dari menu Five Elements Immortal Chef Karena setiap resep adalah yang paling cocok Beiming Bincuan sangat senang Ini bagus, nanti akan ada makanan enak Dan itu juga bisa mempercepat kultivasinya Tidak ada yang lebih baik dari ini Tanpa sadar, tahun baru telah tiba Menu Five Elements Immortal Chef benar-benar kuat Kultivasi Kincuan jelas telah meningkat pesat Pada tingkat ini, dia bisa mencapai raja manusia surga ke-9 dalam satu tahun Meskipun Kincuan sudah lama tidak mendapatkan menu koki abadi lima elemen Fisik khusus Kincuan dan mata ilahi emas Serta pencapaiannya sendiri di area ini Jadi tidak aneh jika dia bisa menggunakan menu koki abadi lima elemen untuk tingkat ini Lonceng tahun baru berbunyi Tian Kilin Divine Institute bergembira Hujan kembang api di langit menerangi seluruh langit malam Kincuan dan Beiming Bincuan duduk di atap Mereka menyiapkan meja, minum anggur, dan menyaksikan kembang api yang indah Kultivasi Beiming Bincuan berada di puncak alam penguasa langit ketiga Itu bisa dianggap sebagai mencapai titik kritis Namun, dia memiliki water god jadebon Dan dengan menu five elements immortal chef miliknya sendiri Dia seharusnya dapat segera menerobos Kepingan salju melayang di udara, berkilau dan indah Kincuan, apakah kamu bahagia? Beiming Bincuan memandangi kembang api dan suara petasan, berkata dengan lembut Pendengaran Kincuan sangat baik Jika itu adalah orang biasa, mereka tidak akan bisa mendengarnya Senang? Sangat bahagia, kata Kincuan sambil tersenyum Bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu bahagia? Beiming Bincuan berkata sambil tersenyum Ada banyak hal yang membahagiakan Contohnya saat kamu ada di sisiku, aku sangat bahagia Kincuan memegang tangannya Saya naik ke lantai 9 Heaven Capital Tower Saya sangat senang Saya mendapatkan treasure beast diamond rat Saya sangat senang, kata Kincuan lembut Ya, sebenarnya, kebahagiaan itu sangat sederhana Beiming Bincuan juga tampak senang Bing-bing kecil, apakah kamu bahagia? Kincuan mendekatkan kepalanya ke telinganya dan berkata sambil tersenyum Melihat telinga yang berkilauan itu, warnanya seputih salju, indah, dan sangat indah Tidak diketahui apakah itu karena dia terlalu dekat Tapi nafasnya menyentuhnya, menyebabkan telinganya menjadi merah muda Aku tidak merasa bahagia sebelumnya, tapi sekarang aku bahagia Beiming Bincuan menoleh untuk melihat Kincuan dan berkata Beiming Bincuan menyadari bahwa kemampuannya untuk beradaptasi semakin kuat Bajingan kecil ini, pada awalnya, ketika dia memanggilku Little Bing-er Aku merasa kedinginan, tapi sekarang, aku merasa sedikit bahagia Terima kasih sudah muncul Beiming Bincuan berkata dengan lembut N, kata-kata cinta ini sangat bagus Aku menyukainya Kincuan tertawa Di bawah kembang api yang cemerlang, wajah tak tertandingi itu menjadi semakin cantik Kamu benar-benar menyukainya Beiming Bincuan berkata sambil tersenyum Benar-benar Beiming Bincuan dengan lembut memeluk leher Kincuan dan mematuk sudut bibirnya Kemudian, dia menurunkan wajahnya yang memerah Bab 572 Gadis ini seperti seorang dewi tetapi Kincuan tahu bahwa latar belakangnya sangat istimewa Dia memiliki keluarga yang baik dan ayahnya adalah seorang kaisar Namun, dia dibawa keluar oleh tuannya ketika dia masih muda Dia tumbuh seperti yatim piatu Meskipun dia cantik tiada taraf dan pemimpin sekte Dia hanyalah seorang gadis Dia hanya memiliki kasih guru Namun, guru adalah guru dan ada banyak hal yang tidak bisa dia berikan padanya Kincuan memeluknya dengan lembut Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai kepalanya Seolah-olah dia sedang merawat seorang anak Bisa Beiming Bincuan tertawa dan menatap Kincuan dengan wajah merah Kamu benar-benar tahu bagaimana menyayangi seorang gadis Kamu masih anak-anak, bukan perempuan Kincuan berkata dengan serius Bocah kecil, kamu hanya tahu bagaimana berbicara omong kosong Wajah Beiming Bincuan memerah Secara alami, dia tahu apa yang dia maksud Dia masih seorang gadis murni Titik Setelah tahun baru, satu bulan lagi berlalu tanpa disadari Pada hari ini, Kincuan sedang berkultivasi di halaman Dia mengulurkan tangan dan cahaya kemasan ditembakkan Itu sangat cepat seperti naga emas Tidak peduli apa yang ditemuinya, itu akan berubah menjadi logam Mengubah batu menjadi emas Kesuksesan Kincuan sangat senang Dia telah mengembangkan kemampuan ini untuk waktu yang lama dan berusaha keras Dia akhirnya berhasil hari ini dan ternyata sangat kuat Dia menggunakannya terus menerus dan kemudian memikirkannya Dia menggunakan berbagai kemampuan di tubuhnya dan terus berusaha mengubah batu menjadi emas Jika kemampuan ini cukup kuat, dia bisa langsung membunuh seseorang Tidak peduli siapa itu, jika mereka diubah menjadi logam, mereka pasti akan mati Tentu saja, mengubah batu menjadi emas bergantung pada kekuatan seseorang Selama itu cukup kuat, itu bisa mengubah segalanya menjadi logam Paling tidak, itu akan memperlambat kecepatan dan reaksi lawan Namun, perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan efek kecil itu tidak ada artinya Kincuan memiliki sembilan posisi emas naga dewa, Fajra Dao, Bendera Langit Lima Elemen, dan Formasi Lima Elemen Sein Buddha Seiring dengan overwhelming overload body yang menakutkan, dia hanya berada di alam pertama Tetapi kekuatannya sudah luar biasa Kemampuan ini sangat penting bagi Kincuan Dia akhirnya berhasil, adapun tingkat kultifasinya, dia perlahan akan menaikkannya di masa depan Saat dia dalam pertempuran, dia akan bisa menggunakan mistik ini Kekuatannya pasti akan luar biasa Kincuan, aku mengerti kamu bosan Biarkan aku membawamu ke suatu tempat, kata Gletser North Sea kepada Kincuan Dimana itu, Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu Kota Roh dari wilayah spiritual selatan, kata Gletser Beiming sambil tersenyum Ada tiga kota khusus di wilayah Roh Selatan Mereka adalah tiga kota utama, Kota Luohua, Kota Iblis Jahat, dan Kota Roh Kincuan sudah pernah ke Kota Luohua, jadi sudah waktunya dia pergi ke Kota Roh Ini karena dia harus pergi dari Kota Roh ketika dia pergi ke wilayah tengah di masa depan Soul City milik kota utama dari jalan yang benar dan penguasa masih 10 sekte besar Institut Ilahi Kilin Surgawi secara alami memiliki kekuatannya sendiri di sini Aura Kota Roh juga dari kekuatan tingkat 8 Kemakmuran di sini mirip dengan Kota Luohua Tiga kota besar itu tidak jauh satu sama lain Master Sekte Laut Utara Sebuah suara terdengar dan sekelompok orang berjalan mendekat Kincuan menoleh, pemimpinnya adalah seorang pria yang sangat muda, tetapi kekuatannya tidak buruk Dia sebanding dengan Gletser Beiming, mereka berdua kaisar tahap ketiga puncak Tuan Lei, Gletser Beiming berkata dengan sopan Ada tiga dari mereka Master Sekte Laut Utara, apakah Anda juga di sini untuk berpartisipasi dalam penyegelan iblis di Medan Perang Roh Iblis? Kincuan memandang Gletser Beiming dengan bingung, penyegelan iblis di Medan Perang Roh Iblis Ini adalah tempat latihan umum untuk jalan lurus dan kam kejahatan Itu dimulai dalam setengah bulan, kata Gletser Beiming sambil tersenyum Kemudian, Gletser Beiming berkata kepada pria tampan itu Mungkin saya akan berpartisipasi Kincuan tertegun Tempat latihan umum untuk jalan yang benar dan kam kejahatan, penyegelan iblis Kincuan tidak mengerti Master Sekte Laut Utara, hanya ada dua orang Tuan Lei bertanya Ya, dua orang, kata Beiming Gletser Aku ingin tahu apakah aku mendapat kehormatan untuk mengundang kalian berdua ke Medan Perang Roh Iblis Tuan Lei berkata sambil tersenyum Terima kasih, Tuan Lei Beiming Gletser ragu-ragu dan berkata Sama-sama, sampai jumpa setengah bulan lagi Kata Tuan Lei sambil tersenyum dan pergi bersama orang-orangnya Kincuan, orang ini adalah Lei Dilong, Tuan Muda Kota Jiwa Kemampuan tempurnya sangat kuat, dia agresif, tegas, dan tanpa ampun Hati-hati, kata Gletser Beiming Apa penyegelan iblis di Medan Pertempuran Roh Iblis? Kincuan bertanya Itu tempat yang unik, dikatakan sebagai reruntuhan Medan Perang Kuno Tapi masih ada beberapa makhluk kuat di dalamnya Menara Iblis Kota Iblis Jahat dan Menara Roh Kota Jiwa adalah dua pintu masuk Tentu saja, ada pintu masuk di tempat lain Ini adalah Medan Perang yang kacau di dalam Selama Anda memiliki kekuatan, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan Kata Gletser Beiming sambil melihat Kincuan Kenapa kedengarannya seperti tempat yang penuh dosa? Kincuan mengerutkan kening Memang, semua orang dalam bahaya di sana Kejahatan di hati manusia akan terungkap Aura di sana sangat aneh, bisa memicu hasrat dan kegelisahan di lubuk hati setiap orang Selain itu, ada juga beberapa binatang iblis Penyegelan iblis adalah untuk membunuh binatang iblis ini Setelah membunuh mereka, Anda akan mendapatkan kristal setan Yang merupakan barang bagus, kata Beiming Glacier Apakah itu Medan Perang Kuno yang sebenarnya? Medan Perang Kuno juga dibagi menjadi beberapa level Yang kami kunjungi adalah Medan Perang Kuno level terendah Dikatakan bahwa Medan Perang Kuno yang sebenarnya hanya dapat dimasuki setelah mencapai alam nirvana Kata Gletser Beiming sambil tersenyum Kemudian, mereka berdua pergi ke Menara Roh untuk melihatnya Menara Roh sangat mirip dengan Menara Tiandu Tetapi Menara Roh hanyalah pintu masuk ke Medan Perang Kuno Itu dibuka setiap lima tahun sekali selama sebulan Dan ada jumlah orang yang tetap Bahaya dari Medan Pertempuran Roh Iblis terletak pada binatang iblis dan orang-orang dari tempat lain Jadi yang terbaik adalah memiliki lebih banyak teman Waktu setengah bulan berlalu dengan cepat Pada hari ini, Kinchuan dan Gletser Beiming pergi ke Menara Roh bersama Dari jauh, mereka melihat Lady Long Ada lebih dari selusin orang di sampingnya Ketika dia melihat Gletser Beiming, dia melambaikan tangannya Ada sangat sedikit anak muda yang berpartisipasi dalam Spirit Demon Battlefield Beberapa dari mereka ada di sana untuk melihat dunia Jadi mereka ditemani oleh orang yang lebih tua Sekte besar lainnya biasanya membawa orang dari sekte mereka sendiri Dengan cara ini, mereka bisa bekerja sama dengan baik dan mendistribusikan hal-hal yang baik Di antara mereka, ada dua pria tampan Ketika mereka melihat Kinchuan, mata mereka penuh dengan penghinaan Kedua pria parubaya ini berada di tingkat pertama panggung kaisar Kinchuan terlalu malas untuk memperhatikan mereka Dan dia juga mengabaikan Lady Long Kinchuan tidak menyukai Lady Long ini Intuisi memberitahunya bahwa beberapa orang baik pada pandangan pertama Sementara yang lain tidak disukai pada pandangan pertama Master Sekte Beiming, Medan Perang Roh Iblis sangat berbahaya Tidak semua orang bisa pergi ke sana Kata seorang pemuda di samping Lady Long sambil tersenyum Bab 573 Kata-kata pemuda itu secara alami ditujukan pada Kinchuan Dia memandang rendah Kinchuan dan bahkan ingin mengusir Kinchuan Gletser Beiming tersenyum pada pemuda itu dan berkata Memang, tidak sembarang orang bisa dibawa masuk Tolong jangan berinisiatif untuk berbicara dengan saya Pria muda itu hampir mati tercekik dan tertegun tak bisa berkata-kata Haha, baiklah Semua orang memasuki Medan Perang Roh Iblis bersama Kita harus bekerja sama Tenang, Lady Long tertawa Lady Long sangat kuat dan sombong Dalam situasi seperti itu Jelas bahwa Lady Long telah meminta pemuda itu untuk melakukannya Namun, Kinchuan tidak tahu mengapa pihak lain mengincarnya Itu pasti ada hubungannya dengan Gletser Beiming Atau dia meremehkan kekuatannya Pihak lain bangga dan sombong Dia mungkin tidak melihatnya sebagai saingan dalam cinta Dengan kepribadiannya, dia benar-benar tidak melihatnya sebagai ancaman Pria muda itu menatap Kinchuan dengan dingin Kinchuan meludah dan tersenyum padanya Pria muda itu hampir meledak Jika dia tidak menahan diri, dia akan bergegas dan bertarung dengan Kinchuan Atau lebih tepatnya, dia akan memukuli Kinchuan Menurutnya, Kinchuan adalah anak laki-laki yang cantik Lady Long tidak memiliki sembilan orang Ada tiga tetua yang terlihat lebih tua Dan sisanya terlihat sangat muda Namun, mereka jauh lebih tua dari Kinchuan Termasuk Kinchuan dan Beiming Glacier Ada sebelas orang Tim ini tidak besar, tapi juga tidak kecil Biasanya, ada sekitar sepuluh orang Karena orang-orang yang pergi kali ini berbeda Kinchuan pada dasarnya tidak melihat mereka yang telah berpartisipasi dalam kompetisi bela diri sepuluh klan Kali ini, mereka yang masuk pada dasarnya adalah seniman bela diri Kaisar Realm Tidak ada yang bertanya tentang situasi Kinchuan karena semua orang dapat melihat bahwa dia dibawa masuk oleh Beiming Glacier Namun, banyak orang yang penasaran dengan hubungannya dengan Beiming Glacier Pagoda Roh dibuka Kelompok itu berjalan ke Pagoda Roh dan kemudian berdiri di atas barisan besar Susunannya sangat besar, dan semua orang yang masuk berdiri di atasnya Suara mendesing Setelah pusing sejenak, semua orang muncul di padang rumput yang luas, dikelilingi oleh bunga dan pepohonan Rumputan di sini sangat lebat, dan beberapa di antaranya bahkan lebih tinggi dari manusia Hijau dan subur, ada bayang-bayang pegunungan di kejauhan, serta beberapa reruntuhan kuno Semuanya, ayo cepat pergi Kita harus pergi ke reruntuhan kuno, kalau tidak akan sangat berbahaya Tidak ada yang tahu siapa yang berteriak, tetapi banyak orang mulai mencari-cari reruntuhan kuno Lei Dilong juga berkata, ayo pergi, kita juga harus menemukan kota kuno dan membuat formasi Gelombang pertama adalah gelombang binatang buas Kincuan terkejut, tempat ini sebenarnya sangat biadab Hampir semua orang bergegas ke kota kuno yang pernah mereka lihat sebelumnya Apakah ada master formasi? Tolong atur formasi Kali ini, kita membutuhkan semua orang untuk bekerja sama Jika tidak, kita semua akan mati, teriak seseorang Gerbang arrai kami akan bertanggung jawab atas formasi arrai Seorang penatua dari gerbang arrai berkata Kincuan mengamati reruntuhan kota kuno Tembok kota tidak buruk, tetapi bagian dalam kota hanya bisa dikatakan reruntuhan Dengan hanya beberapa bangunan yang berdiri Hampir segera setelah pintu susunan dipasang, terdengar suara gemuruh dari jauh Diikuti oleh suara bumi yang bergetar Kemudian, mereka melihat asap mengepul naik ke langit Puluhan ribu binatang buas bergegas mendekat Adegan itu membuat kulit kepala orang mati rasa Langit juga gelap, menutupi langit dan menutupi matahari Membunuh Membunuh Gerbang panah roh juga sangat kuat Pada saat ini, mereka mengeluarkan busur dan anak panah dan mulai bersiap Semuanya, jika kamu memiliki harta atau kartu truf, kamu dapat menggunakannya sekarang Siap-siap, Lady Long berkata saat ini Saat ini, tidak ada yang berani malas Jika gelombang binatang itu menembus tembok kota, pada dasarnya mereka semua akan mati Kincuan juga mengeluarkan busur berat misteriusnya Tidak banyak orang di sini, tapi masih ada ratusan orang Dalam waktu singkat, semua jenis keterampilan bertarung ditampilkan Ular es, naga es, naga emas, bulu api, meteor yang menyala Kincuan menembakkan panah ke langit, dan seekor naga emas meraung Langsung membombardir sekelompok burung iblis terbang Banyak orang memperhatikan Kincuan Keterampilan memanah keberadaan tingkat raja ini sangat menakutkan Terutama ketajaman naga emas yang dia tembak Rasanya seolah-olah itu bisa menembus apa saja Pemuda yang sebelumnya diludahi Kincuan memiliki ekspresi jelek Tapi dia dengan cepat menarik kembali tatapannya Namun, mata ilahi emas Kincuan dapat dengan jelas melihat segala sesuatu di sekitarnya Secara alami, dia bisa melihat mata pemuda itu Tapi Kincuan tidak peduli sama sekali Tembok kota ini sangat kokoh Kincuan hanya memberi gletser dark north utara posisi Dewa Tujuh Bunga Pada saat yang sama, dia melepaskan dragon leopard bis dan diamond rat Kedua binatang harta karun juga membunuh di mana-mana Terutama di gelombang binatang buas Binatang iblis bahkan tidak bisa mengelak Terutama tikus intan, yang hampir menjadi mesin pembunuh Itu terus-menerus mengebor ke dalam otak binatang iblis Cakar dan gigi dragon leopard bis yang tak terbendung dapat dengan cepat menghancurkan tenggorokan monster itu Kincuan melihat bahwa tidak ada masalah dengan situasinya Jadi dia menembakkan panah secara acak Lagi pula, dia adalah eksistensi tingkat raja Jadi tidak banyak orang yang memperhatikannya Domain petir dan petir Lei dilong mengulurkan tangannya Dan domain guntur dan petir muncul Baut petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh, berderak Pada saat ini, gletser Beiming berkata kepada Kincuan Keluarga Lei telah mewarisi fisik petir dan petir Jadi mereka mahir dalam kemampuan guntur dan kilat Keduanya berbicara secara telepati, sehingga yang lain tidak bisa mendengarnya Kemampuan guntur dan kilat diakui sebagai fisik terkuat Pernah ada kaisar guntur, yang seorang diri bisa melawan selusin eksistensi di level yang sama Guntur dan kilat cepat, dan kekuatannya menakutkan Meski tidak bisa membunuh target, itu masih bisa melumpuhkan mereka Dan membuat mereka tidak bisa bertarung untuk waktu yang singkat Kemudian, dengan serangan susulan, terlalu mudah untuk membunuh target Guntur dan kilat Lei dilong cepat dan mematikan Dengan lambayan tangannya, sejumlah besar binatang iblis akan mati Dia bahkan bisa membunuh binatang iblis di udara Dia sangat kuat, dan fisiknya juga fisik guntur Ini adalah fisik yang diwariskan Semua anggota keluarga Lei memiliki tender fisik Adapun seberapa kuat mereka, itu tergantung pada bakat mereka Lei dilong adalah yang terkuat di antara mereka Kalau tidak, dia tidak akan menjadi tuan kota muda Setelah memusnahkan gelombang binatang iblis ini Mereka bisa keluar dan menyegel binatang iblis di sekitarnya Mulai saat ini, orang-orang di sekitar mereka mungkin tidak dapat diandalkan lagi Apapun bisa terjadi di sini Ini adalah medan perang roh iblis, tanah kejahatan Itu bisa memicu kejahatan dan keinginan dilubuk hati setiap orang Sekelompok orang keluar Kincuan dan Gletser Beiming juga mengikuti Lei dilong keluar Sekarang, mereka mencari binatang iblis dan membunuh mereka untuk mendapatkan kristal ajaib Kristal ajaib mengandung kekuatan misterius Mereka bisa digunakan sebagai bahan untuk alkimia, jimat, dan juga bisa digunakan untuk mempercepat kultivasi Atau, mereka bisa dimakan oleh binatang iblis untuk meningkatkan kultivasi mereka Terutama barang-barang berharga Setelah berjalan lebih dari 100 mil, raungan marah terdengar Wajah Lei dilong berseri-seri Saat ini, mereka sudah memasuki wilayah pegunungan Suara itu berasal dari sebuah lembah di depan mereka Setelah semua orang memasuki lembah, mereka juga melihat apa yang disebut binatang iblis ini Bab 574 Tubuh dewa iblis berubah menjadi ratusan kekuatan dewa iblis yang kuat Menjadi ratusan warisan iblis yang kuat Orang yang beruntung yang memperoleh salah satu dari warisan ini akan sangat kuat Beberapa aura lain memenuhi dunia Dan beberapa binatang buas akan menjadi binatang iblis setelah menyerap aura iblis ini Medan perang setan bersemangat ini memiliki beberapa aura setan Dan beberapa binatang akan terkikis oleh aura setan menjadi binatang setan Kekuatan dan kemampuan mereka akan sangat meningkat Dan mereka akan mengalami perubahan kualitatif Binatang iblis di depan mereka adalah singa lapis baja hitam Panjang tubuhnya lebih dari 100 meter dan memiliki tubuh raksasa Tubuhnya ditutupi baju besi hitam tebal Dan seluruh tubuhnya mengeluarkan asap hitam yang tertinggal di sekitarnya Auranya mengamuk, dan orang bisa merasakan penindasan dari jauh Mengaum Raungan itu menyebabkan hati orang-orang bergetar Binatang setan memang luar biasa Dengan penambahan kristal iblis, singa lapis baja hitam telah mengalami perubahan mendasar Kekuatannya telah meningkat pesat, dan sifat mematikannya menjadi semakin ganas Ranahnya tetap sama, tetapi kemampuan tempurnya telah meningkat pesat Ini adalah teror binatang setan Baiklah, semuanya, besiaplah untuk menyerang Kata Lady Long Bang! Sambaran petir langsung menghantam tubuh singa lapis baja hitam itu Mengeluarkan asap hitam Mengaum Singa berbaju besi hitam itu meraung keras, dan kemudian menyerbu ke arah kerumunan Kecepatannya sangat cepat, seperti sambaran petir hitam Kekuatan singa lapis baja hitam ini kira-kira berada di tingkat ketiga dari alam kaisar bela diri Tetapi auranya tidak kalah dengan alam kaisar bela diri tingkat keempat Yang terpenting, kemampuan bertahan singa lapis baja hitam ini sangat menakutkan Bang! 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 Lebih dari 10 orang menyerang tanpa henti, tetapi singa lapis baja hitam ini tidak mengelak atas Atau menghindar, dan hanya menahannya dengan damai Ini menyebabkan ekspresi semua orang sangat berubah Kemampuan bertahan ini terlalu kuat Huff! Singa lapis baja hitam itu langsung memuntahkan asap hitam dalam jumlah besar, dan segera memenuhi sekeliling Asap hitam ini bergulung, dan sepertinya padat Itu seperti debu, lengket, dan mulai berkarat setelah menempel Asap beracun Penyembuhan petir Memadamkan Lingkaran petir menyebar, langsung menyebarkan debu, dan sekitarnya menjadi jernih kembali Mengaum Singa lapis baja hitam itu tiba-tiba berlari menuju anggota keluarga Lei Itu adalah pemuda yang memandang rendah kincuan, yang ditegur oleh Glatzer Beiming, dan kemudian diludahi oleh kincuan After Image Berskill Pemuda ini hanya berada di tingkat pertama dari alam kaisar Beladiri Wajahnya menjadi pucat Mereka secara naluriah mencoba menghindar, tapi sepertinya mereka tidak bisa mengelak sama sekali Bayangan singa berbaju besi hitam itu sangat kejam Di bawah tuduhan seperti itu, bahkan seniman Beladiri Kaisar Rilem tingkat ketiga atau keempat tidak akan berani melakukan serangan secara langsung Mereka hanya bisa membantu dari samping Engah-engah Bang! Meskipun banyak serangan mengenai singa lapis baja hitam dan tampaknya singa lapis baja hitam itu juga menderita beberapa luka, itu masih berhasil mendorong pemuda itu menjauh Sebuah lingkaran cahaya muncul Efek dari jimat pergantian muncul, tetapi tampaknya jimat pergantian tidak dapat sepenuhnya menahan kekuatan tersebut Itu masih hancur, dan darah menyembur dari mulutnya Dia tidak akan mati, tetapi lukanya tidak optimis Selanjutnya, tubuh bagian bawahnya masih berdarah Kincuan melihatnya F asterisk cek, lumpuh Mata Kincuan berbinar Dia berjalan maju dan, biarkan yang lalu biarlah berlalu Dia benar-benar melakukan akupuntur pada pihak lain dan mengobati lukanya Keterampilan medis Kincuan sangat kuat Meskipun dia tidak bisa pulih sepenuhnya, lukanya sembuh setengahnya Tentu saja, luka di tubuh bagian bawahnya tidak bisa disembuhkan Itu benar-benar hancur Oleh karena itu, luka pada organ dalam pemuda itu tidak lagi menjadi halangan Dia akan baik-baik saja setelah beberapa hari istirahat Kincuan juga melakukan akupuntur padanya untuk menghilangkan rasa sakit Kali ini, orang-orang ini menyaksikan keterampilan medis Kincuan Dia jauh lebih kuat daripada dokter ajaib manapun yang pernah mereka lihat sebelumnya Cedera serius seperti itu telah sembuh lebih dari setengahnya dalam waktu sesingkat itu Terima kasih, Tuan Kin, atas bantuan Anda Lady Long berkata pada Kincuan Sama-sama, kita semua berada di tim yang sama Itulah yang harus saya lakukan Kincuan tersenyum santai Pria muda itu secara alami tahu bahwa dia lumpuh Sebelumnya, dia bahkan berpikir untuk mati karena merasa sangat sakit saat itu Itu adalah rasa sakit ganda di pikiran dan tubuhnya Perasaan itu benar-benar lebih buruk daripada kematian Dia benar-benar ingin mati, tetapi sekarang rasa sakitnya hampir hilang Dia tidak memiliki tekad untuk mati Kincuan menyelamatkannya, tapi dia tidak merasa bersyukur Dia bahkan membenci Kincuan karena begitu usil Dia bahkan merasa Kincuan menyelamatkannya hanya untuk membuatnya lebih menderita Namun, Kincuan sangat tenang dan tulus Ini membuatnya sedikit bingung Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana Kincuan meludahinya Dia merasa bahwa Kincuan sengaja melakukannya Dia tidak memiliki niat baik untuk menyelamatkannya Oleh karena itu, dia sangat marah dan mau tidak mau mengatakan kepada Kincuan Urus-urusanmu sendiri Kincuan tidak mengatakan apa-apa Lei Dilong mengerutkan kening dan berkata dengan sedih Lei Hong, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Minta maaf kepada Tuan Kin Lupakan saja, dia cacat sekarang dan dalam suasana hati yang buruk Kincuan menggelengkan kepalanya Tuan Kin, adik laki-laki saya telah dimanjakan Saya minta maaf atas namanya Kata Lei Dilong Tuan Lei, kamu terlalu sopan Kincuan berkata dengan sopan Pertempuran berlanjut Harus dikatakan bahwa binatang iblis ini sangat kuat Prajurit manusia dengan level yang sama sebenarnya kesulitan menembus pertahanannya Pada akhirnya, Gletser Dark North membekukan target Setelah serangkaian serangan, singa lapis baja hitam itu terbunuh Tikus Intan maju dan mengeluarkan kristal ajaib Tikus Intan emas yang cantik melompat ke pelukan Kincuan Dan menyerahkan kristal ajaib ke Kincuan Kincuan mengambil kristal ajaib dan melihatnya Dia ingin melihat apa yang begitu berharga tentang itu Tindakan Tikus Intan membuat Lei Dilong dan yang lainnya sangat tidak senang Mereka memiliki begitu banyak orang di pihak mereka Dan mereka telah berusaha keras Lei Hong telah terluka parah Tetapi pada akhirnya, binatang iblis orang ini benar-benar mengambil batu kristal ajaib Meskipun Kincuan tidak mengatakan bahwa dia akan meninggalkan kristal ajaib Perilaku ini membuat Lei Dilong dan yang lainnya sangat tidak senang Kristal ajaib harus diambil olehnya Lei Dilong mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa Kincuan memandangi kristal ajaib itu Itu seukuran kepalan tangan dan penuh energi roh Itu indah dan aneh Benda ini sangat bagus Itu seperti Jack of Ultrades Itu bisa digunakan dalam alkimia, penempaan, formasi, jimat, memasak Itu bisa digunakan hampir di mana-mana dan efeknya sangat bagus Sepertinya dia harus menyimpan lebih banyak barang ini Benda ini sangat indah Aku menyukainya Kincuan tersenyum dan menyimpannya Lei Dilong mengutuk dalam hatinya Tapi demi keanggunan, ditambah keterampilan medis Kincuan dan membantu saudaranya Dia menahannya Apalagi, itu hanya untuk dia simpan sementara Tidak ada terburu-buru Lei Dilong samar-samar melirik Dark North Glacier Sinar cahaya melintas di kedalaman matanya Itu semacam keserakahan yang tersembunyi Orang biasa tidak akan bisa melihat jejak keserakahan ini Bahkan jika mereka menatap matanya Tapi Kincuan bisa melihatnya dengan jelas Dia tidak menyukai Lei Dilong sejak pertama kali melihatnya Dia tidak berharap orang ini bersembunyi begitu dalam Dia adalah kastelan muda dari Kota Roh Klan Lei Kastelan adalah keberadaan unik di jalan yang benar Itu bukan di 10 sekte benar Tapi Klan Lei lebih kuat dari sekte yang benar Bab 575 Kincuan tidak terkejut dengan keserakahan Lei Dilong Ketika seseorang mencapai ketinggian tertentu Mereka akan selalu memiliki rasa superioritas Seiring waktu, mereka akan menjadi sombong dan egois Mereka ingin mengambil semua yang mereka lihat sendiri Kesuksesan seorang jenderal dibangun di atas tulang puluhan ribu orang Status keluarga besar seperti City Lord Palace juga dibangun di atas tumpukan tulang Itulah mengapa para ahli dengan kekuatan besar akan selalu membuang apa yang disebut kebajikan dan kelangsungan hidup mereka yang terkuat Tentu saja, kebaikan semacam ini dapat ditunjukkan kepada orang biasa Tetapi untuk keberadaan yang dapat mengancam mereka Mereka harus berdarah besi, mengintimidasi mereka sehingga mereka tidak berani bertindak gegabuh Dan memberi tahu mereka betapa tragisnya konsekuensi dari kegagalan adalah Selanjutnya, kelompok itu terus mencari binatang iblis berikutnya Tidak ada kekurangan binatang iblis di Spirited Demon Battlefield Itu semua tergantung pada apakah Anda memiliki kekuatan untuk membunuh mereka Faktanya, dalam tim seperti Kincuan Yang terkuat hanya berada di tahap ketiga atau keempat dari alam Kaisar Beladiri Misalnya, singa lapis baja hitam yang mereka temui sebelumnya hampir membuat mereka merasa tidak berdaya Perlawanannya terlalu kuat Tentu saja, Kincuan tidak menyerang Kalau tidak, akan sangat mudah untuk membunuhnya Tiga hari berlalu tanpa mereka sadari Mereka telah membunuh lebih dari sepuluh binatang iblis selama ini Adapun batu iblis, Kincuan membaginya menjadi dua Yang berarti dia, Glatzer Beiming, dan Lei Dilong akan mendapatkan setengahnya Ini membuat orang-orang Lei Dilong sangat tidak senang Tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa Namun, aroma konspirasi semakin kuat dan kuat Tentu saja, Kincuan tahu itu Glatzer Beiming mengerutkan kening dari waktu ke waktu Tetapi dia tidak terlalu khawatir dengan Kincuan di sisinya Ini adalah rasa aman Bukan berarti Anda harus kuat untuk memiliki rasa aman Jika Anda kuat, akan ada orang yang lebih kuat Bahkan orang biasa pun bisa merasa aman Kekuatan Kincuan bukan di Marsial Emperor Realm Tapi dia membuat Beiming Glacier merasa sangat nyaman Bahkan jika langit runtuh, dia tidak akan merasa terlalu khawatir Suatu malam, Kincuan sedang tidur di tendanya ketika dia tiba-tiba membuka matanya Di luar, mereka berempat mengepung tenda mereka Mata ilahi emas Kincuan melihat bahwa tidak hanya tendanya yang dikepung Tetapi tenda Glatzer Beiming juga dikepung Tiga orang Akhirnya, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi Kincuan mengungkapkan senyum dingin Swosh! Naga macan tutul Kincuan dan tikus intan menghilang ke tanah Embusan angin bertiup Pada saat ini, orang-orang di luar telah memilih untuk bergerak Kincuan sudah membuat persiapan di tenda Kursi Dewa Tujuh Bunga Saat lawannya bergerak Tikus intan, yang berada di bawah tanah Berada di bawah kaki seseorang Kemudian, ia langsung menggunakan kemampuannya Pengeboran Lubang Dewa Salah satu kaki pria itu patah Dalam sekejap, dia dimutilasi dengan parah Salah satu kakinya hilang, dan dia berteriak keras Lima elemen formasi Buddha suci Posisi susunan Kincuan menggunakan transposisi sembilan istana dan keluar dalam sekejap Ledakan Tenda Kincuan langsung menjadi abu Namun, tikus bajak emas melumpuhkan salah satunya Sementara yang lainnya langsung dibunuh oleh binatang macan tutul naga Bahaya tingkat raja tingkat ke delapan naga macan tutul binatang setara dengan tikus berlian Dengan amplifikasi ini, kecepatan Xiao Chen menantang surga dan sangat tajam Ditambah dengan serangan diam-diam, dia seharusnya bisa membunuh pembudidaya monark yang lebih lemah Saat ini, Gletser Bei Ming keluar Namun, dia dikelilingi oleh empat orang Dua lumpuh, tapi masih ada dua yang tersisa Saat ini, Lei Dilong keluar bersama Lei Hong, wajahnya pucat pasi Tuan Lei, lelukonmu tidak lucu, kata Kincuan sambil tersenyum Candaan, apakah Anda pikir saya bercanda dengan Anda? Lei Dilong menatap Kincuan dengan dingin Kincuan, Gletser Bei Ming berjalan keluar Namun, dia diblokir oleh tiga orang Minggir, suara dingin Bei Ming Glacier bisa terdengar Orang-orang di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi menggigil Gletser Bei Ming, kamu berani menolakku Aku akan bertanya lagi hari ini Apakah kamu akan memilih untuk menjadi wanitaku atau mati? Lei Dilong berbalik dan menatap Gletser Bei Ming Kincuan sangat tenang Dia memberi Gletser Bei Ming posisi Dewa Tujuh Bunga dan ketinggian air susunan Kemudian, dia secara alami ingin melihat penampilan badut jelek Lei Dilong Tuan Kota Lei sangat sedih memiliki anak yang begitu bodoh Kincuan menggelengkan kepalanya dengan menyesal Lei Dilong hampir muntah darah Dia melirik Kincuan tetapi tidak mengatakan apa-apa Kemudian, dia melihat Gletser Bei Ming seolah dia sedang menunggunya kembali Bei Ming Glacier memandang Lei Dilong dan mengatakan sesuatu yang hampir membuat Lei Dilong pingsan Aku merasa Kincuan benar, kamu benar-benar bodoh B.A.R.I.T.E.C., kamu mencari kematian Aku akan mempermainkanmu sampai mati hari ini Mata Dewa Kekuatan Surgawi Mengaum Buddha Mengaum Bangkitnya naga Tubuh Kincuan berkedip dan dia menunjuk dengan jarinya Jari ini seperti jari berlian Saat ditunjukkan, cahaya kemasan menyala Mengubah batu menjadi emas Sampai jumpa Dengan satu jari, lingkaran cahaya muncul di tubuh Lei Dilong dan memblokir batu pembalik menjadi emas Tidak ada pilihan, meskipun mengubah batu menjadi emas Kincuan tidak buruk Itu hanya di alam pertama dan tidak bisa sepenuhnya mendominasi Namun meski begitu, Lei Dilong merasa tubuhnya dipenuhi logam Dengan pikiran, dia akan melepaskan petir Tapi saat ini, Kincuan langsung menamparkan wajah Lei Dilong Mengaum Auman Buddha lainnya Bisa Kincuan menendang keluar The Heaven Sucking Leg langsung menendang selangkangan Lei Dilong Dengan baik Suara renyah terdengar Suara ini sangat renyah, tetapi sangat menusuk telinga bagi yang lain Ini adalah tuan kota muda dari City Lord Residence Bolanya hancur Yang lain ketakutan setengah mati Masalah hari ini meledak di luar proporsi Jika ada yang salah, mereka semua akan mati Lei Dilong tidak memiliki satu gigi pun yang tersisa di mulutnya Sekarang, bahkan bolanya hancur Rasa sakit yang hebat membuatnya ingin pingsan Tetapi dia tidak bisa Ada beberapa hal yang tidak bisa kamu tahan setelah mengatakannya Bagaimana perasaanmu? Kincuan mencibir pada Lei Dilong Bunuh dia untukku Bunuh dia, Lei Dilong meraung keras Dia sangat membenci Kincuan Dia tidak sabar untuk merobek Kincuan berkeping-keping Bahkan jika dia membunuh Kincuan Itu tidak akan cukup untuk memadamkan kebencian di hatinya Cakar naga ilahi berlian Telapak tangan Kincuan menyerang ke arah Lei Dilong Raungan naga yang mengguncang bumi bergema Cakar naga emas besar dan aura yang mengejutkan langsung menerkam ke arah Lei Dilong Kincuan tidak berencana membiarkan mereka tinggal Karena mereka telah mencapai langkah ini Mereka hanya bisa bertarung sampai mati Hari ini masih datang Kincuan hanya merasa hari ini agak terlalu cepat Bang! Lei Dilong terkena cakar naga Fajra Divine Kincuan Menyebabkan dia memuntahkan darah Mentega Lei Dilong, yang jatuh ke tanah, menghirup lebih sedikit dan menghembuskan lebih banyak Jika tidak ada yang salah, dia akan segera mati Matanya terbuka lebar Dia tidak percaya bahwa semua yang ada di depannya adalah nyata Memadamkan Beiming Glacier bergerak Dia mengayunkan pedang panjangnya 10.000 mil es Kristal es meledak Es tanpa ampun Bab 576 Pertempuran sudah berakhir Semuanya tenang Glacier Beiming menghela nafas pelan Kincuan berjalan mendekat dan menggelengkan kepalanya Mereka memintanya Kematian mereka tidak perlu disesali Ayo pergi Seharusnya kita tidak bergabung dengan mereka sejak awal Glacier Beiming berkata Bagus juga Bagus untuk menyingkirkan bahaya yang tersembunyi Kincuan tersenyum Keduanya mulai berburu binatang setan Efisiensi mereka jauh lebih tinggi dari sebelumnya Dengan kemampuan Norteren Underworld Glacier untuk membekukan binatang buas Ditambah dengan melemahnya Kincuan dan Midas Toch untuk mengurangi kecepatan dan kecepatan reaksi mereka Mereka akhirnya berhasil membunuh King Kong Rat dan Dragon Leopard Beast Efisiensi mereka mengejutkan Kincuan terus berlatih mengubah batu menjadi emas Tangan Yin Yang, dan kemampuan lainnya Menggunakan teknik gerakan dan perang gerilya Dia melatih kemampuan tempurnya sambil mendapatkan mana kristal Dengan dua orang Kincuan pada dasarnya melepaskan semua binatang buasnya Beruang Naga Emas Bumi Babi Sembilan Kehidupan Burung Pipit Naga Berwarna 5 Dan Martin Giyok Salju Bermata 3 Beruang Naga Emas Bumi sangat berguna di darat Tanpa sadar, beberapa hari berlalu Keduanya memiliki panen yang luar biasa Mereka mendapat lusinan kristal ajaib Hari ini, mereka baru saja membunuh binatang iblis Black Jade Demon Python Tepuk-tepuk-tepuk Suara tepuk tangan terdengar Sekelompok orang muncul dalam penglihatan Kincuan dan Baming Glacier Kincuan dengan tenang menyingkirkan kristal ajaib Dan memandangi orang-orang ini Kincuan tidak mengenali mereka Dia tidak memiliki kesan apapun tentang mereka Mereka pasti tidak berasal dari Menara Roh Oleh karena itu, mereka mungkin berasal dari Menara Iblis Atau di suatu tempat di luar wilayah Roh Selatan Tiga pria yang memimpin masih sangat muda Mereka memiliki penampilan yang luar biasa Dan mengenakan pakaian mewah Terutama pria di tengah Dia mengenakan pakaian putih dengan pinggiran emas Dia tampak mulia dan elegan Dia memiliki temperamen mulia alami Keanggunan semacam itu memiliki persona khusus Yang dengan mudah menarik perhatian orang Dua lainnya sedikit lebih rendah Dalam hal aura dan penampilan Namun, mereka tetaplah naga di antara manusia Saat ini, pria di tengah bertepuk tangan Dan berjalan mendekat Kemampuan baik Kamu merayuku Kata Kincuan sambil tersenyum Ada delapan dari mereka Saat bertemu orang asing di sini Terutama saat ada perbedaan jumlah yang sangat besar Semua orang akan tetap waspada Sisi dengan lebih banyak orang akan memiliki niat jahat Terutama ketika ada keindahan Tiada taraf seperti North Sea Glacier Ini adalah medan perang setan spiritual Dan itu akan memicu keserakahan di lubuk hati seseorang Terutama ketika tampaknya perbedaan kekuatan Antara pihak Kincuan dan pihak lain terlalu besar Saya adalah anggota keluarga Zai dari wilayah Roh Tengah Halo, nona cantik Saya sangat mengagumi Anda Pria berpakaian putih itu berkata sambil tersenyum Penampilannya tampan Dan pembawaannya elegan dan mulia Dia sangat menarik bagi wanita Pada dasarnya tidak ada wanita yang tidak bisa dia lihat Faktanya, dia bahkan tidak perlu melakukan apapun Agar wanita melemparkan diri ke arahnya Kondisinya sendiri sangat bagus Dan latar belakang keluarganya bahkan lebih luar biasa Kincuan, ayo pergi Gletser Beiming berkata dengan tenang Dia tidak menyukai kelompok orang ini Terutama pemuda berjubah putih itu Dia bisa merasakan beberapa pikirannya Jadi dia tidak ingin ada hubungannya dengan orang seperti itu Kincuan tersenyum Oke Kincuan merasakan kehangatan di tangannya Gletser Beiming meletakkan tangannya di tangan Kincuan Memegang tangan seperti giok yang hangat Kincuan merasa sangat puas dan tenang Dia mengepalkan tangannya sedikit Senyum muncul di wajah Gletser Beiming Itu sangat seksi dan menarik Dari samping, Kincuan melihatnya Dia merasa seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya Itu terlalu indah Wajah pria berpakaian putih itu membiru Sebelumnya, dia bertaruh dengan dua orang di sampingnya Bahwa dia bisa membuat Gletser Beiming mengambil inisiatif untuk mengejarnya Sekarang, dia bahkan tidak melihat ke arahnya Dia bahkan tidak repot-repot berbicara dengannya Dia tidak tahan dengan pukulan ini dan pengabayan ini Haha, Tuan Seng, bagaimana perasaanmu? Pemuda berpakaian bagus di samping tidak bisa menahan tawa Bukan apa-apa, aku sudah memutuskan Aku ingin dia menjadi istriku Ini pertama kalinya aku melihat wanita seperti dia Yang sebelumnya tidak menantang sama sekali Mereka mudah didapat Tidak ada gunanya prestasi Saya ingin mengejarnya Mata Tuan Seng berbinar Tuan Seng, Anda melihatnya sebelumnya? Dia mengambil inisiatif untuk memegang tangan pemuda di sebelahnya Kata pemuda jangkung di samping sambil tersenyum Akan lebih memuaskan untuk membuatnya jatuh cinta padaku Kata Master Seng sambil tersenyum Tapi apa yang akan kamu lakukan? Pemuda berpakaian bagus itu bertanya sambil tersenyum Aku akan menjadi pahlawan yang menyelamatkan si cantik dan membunuh pria itu Menurutmu siapa yang harus melakukannya? Tanya Guru Seng Dudu Kata pemuda jangkung itu Itu bagus Paman ketiga yang pergi dan beritahu Dudu Katakan padanya untuk membawa timnya membunuh dua orang sebelumnya Bunuh pria itu dan tinggalkan wanita itu untuk kita selamatkan Kata Master Seng Ya Pria parubaya itu berbalik dan pergi Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pemuda berpakaian bagus itu bertanya Ikuti dia dari jauh Jangan tersesat Kita tidak bisa membiarkan orang lain mendapatkannya sebelum kita Aku bertekad untuk mendapatkan wanita ini Aku belum pernah menyukai seseorang sebanyak ini sebelumnya Kata Master Seng penuh semangat Tuan Seng Apakah Anda tidak takut mendapat masalah? Pemuda berpakaian bagus itu berkata dengan main-main Lelucon apa? Kamu pikir aku ini siapa? Kamu pikir aku akan menyusahkan diriku sendiri untuk seorang wanita? Tuan Seng menggelengkan kepalanya dengan tidak setuju Kincuan dan Beiming Bincuan terus membunuh binatang iblis itu Mereka tidak mengambil hati kejadian sebelumnya Kincuan percaya diri Selama dia dan Beiming Bincuan bekerja bersama Ditambah dengan metode dan binatang buasnya sendiri Mereka tidak perlu takut dengan kaisar bela diri biasa Ada lereng bukit di depan mereka dengan rumputan hijau subur Matahari sore bersinar di tanah Itu sangat menyenangkan dan indah Keduanya berbaring di lereng bukit dan memandangi langit biru dan awan putih Dari waktu ke waktu, kawanan burung akan muncul di langit Keduanya berbaring miring dan saling berhadapan Kincuan sangat puas Wajah cantik itu tepat berada di depannya Kulitnya yang halus seperti lemak kambing dan batu giok yang hangat Dia memancarkan aroma yang unik Kincuan menarik napas dalam-dalam karena mabuk Baunya sangat enak Kata Kincuan sambil tersenyum Mata Beiming Bincuan sedikit merah Bulu matanya yang panjang bergetar Mereka hitam dan tebal Mereka memiliki kilau seperti permata Mereka seperti dua penggemar kecil Mereka gemetar sedikit dan terkulai Dia tidak berani menatap mata Kincuan Wanita kecil, kamu sangat pemalu Jadilah baik dan buka matamu Kalau tidak, aku akan menciummu Kincuan menemukan bahwa kenikmatan semacam ini tak tertandingi Dampak visual dan psikologisnya tak terlukiskan Seolah-olah itu langsung menyerang jiwa Beiming Bincuan membuka matanya Matanya yang indah dipenuhi dengan kebijaksanaan langit dan bumi Dia sangat halus seperti peri Dikelilingi oleh energi spiritual Kecantikannya tak tertandingi Hati Kincuan tergerak Jantung Beiming Bincuan berdetak sangat kencang Bajingan ini semakin berlebihan Sekarang, dia bahkan memanggil wanita kecilnya Hati Kincuan seperti kuda yang berlari kencang Dia benar-benar ingin memeluknya dan menggigitnya Tetapi pada saat ini, sebuah suara datang Tes-tes, suasana hati yang bagus Kincuan terkejut Dia terlalu asyik sebelumnya Dia bahkan tidak menyadari bahwa seseorang begitu dekat Beiming Bincuan juga panik dan segera berdiri Bab 577 Orang-orang ini aneh, tetapi Kincuan melihat sekilas aura di tubuh mereka Racun Mereka semua adalah praktisi seni racun Kincuan tidak berbicara dan menatap pria aneh di depan Dia memiliki tubuh racun bawaan Dan aura beracun di sekitar tubuhnya Membuat orang merasa tidak nyaman Dia adalah seorang seniman bela diri Kaisar Rilem, dan dia menggunakan racun Siapkan formasi Formasi Kaisar Racun Pria muda di depan berkata langsung Kincuan tertegun Pihak lain segera mengatur formasi dan siap menyerang Sepertinya mereka datang dengan persiapan Tapi mengapa mereka menyerangnya? Lady Long Tidak, Kincuan menolak tebakan ini Tampaknya pemuda dari keluarga Zai dari wilayah spiritual tengah yang pernah dia temui sebelumnya Tapi apa yang terjadi sebelumnya? Jadi Kincuan tidak mengerti Tetapi karena pihak lain tidak mengatakan apa-apa dan langsung memulai pertempuran Dia tidak repot-repot bertanya Posisi Dewa Tujuh Bunga Formasi Lima Elemen Buddha Suci Formasi Lima Elemen Buddha Suci saat ini sangat kuat dalam hal ketahanan racun Belum lagi Kincuan ada di sini Dia tidak takut racun Tapi dia tidak berani ceroboh Lagi pula, beberapa racun sangat sombong Formasi Kaisar Racun juga disebut Formasi Lima Racun Hantu dari lima makhluk besar menyelimuti orang-orang ini Dan akhirnya berkumpul di tubuh pemuda aneh di depan Namaku Dudu Anak muda, biarkan aku mengantarmu Pemuda aneh itu berkata perlahan Apa aku punya dendam padamu? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu Tidak Aku tidak suka wanita cantik dengan pria Jadi aku selalu menyingkirkan pria ini saat bertemu dengan mereka Dudu berkata dengan ringan Kamu berasal dari wilayah spiritual tengah Kata Kincuan sambil tersenyum Oke, sudah waktunya Kamu bisa pergi Ingatlah untuk tidak menemukan wanita cantik di kehidupanmu selanjutnya Semakin cantik seorang wanita Semakin beracun dia Bangun Memadamkan Sosok Dudu berkedip saat dia menggunakan lima langkah racun Dengan setiap langkah yang dia ambil Bola udara warna-warni samar muncul di sekelilingnya Lima tangan pembunuh racun Dia meraih Kincuan dengan satu tangan Itu sangat bau Dan seluruh telapak tangan juga berwarna-warni Itu sangat cantik Seperti ular besar warna-warni Itu aneh dan mematikan Dan melihatnya akan membuat hati seseorang bergetar Mengaum Kincuan mengaktifkan kekuatan sucinya Dan menyerang dengan tangannya Telapak Buda Emas Telapak Buda Emas Kincuan juga berasal dari harta karun Buda Emas Teknik ini luas dan mendalam Mengandung aura Buda yang kuat dan harta karun Ki Itu memiliki efek yang mengerikan terhadap teknik jahat dan evil cold virus Itu adalah telapak tangan emas dengan gambar Buda samar di atasnya Itu memancarkan kekuatan yang tak tertandingi dan cahaya Buda yang intens Ekspresi dudu berubah Kekuatan pihak lain ada di panggung raja Tapi telapak tangan ini tampak tidak biasa Ledakan Kincuan hanya merasakan sedikit ketidaknyamanan di tubuhnya Seutas aura memasuki tubuhnya Tetapi segera dinetralkan Tubuh Kincuan dipenuhi dengan aura kebenaran Aura harta karun Dan aura suci Semua ini adalah musuh para pembudidaya bengkok Bahkan jika pihak lain menggunakan energi unsur logam kekaisaran untuk merangsang racun Itu tidak akan dapat melakukan apapun pada Kincuan saat ini Namun, Kincuan tidak merasa begitu optimis sekarang Dia belum menggunakan kartu trufnya Racun semacam itu pasti akan lebih menakutkan Kincuan tidak tahu apakah dia bisa bertahan Tapi dia percaya diri Menarik? Mari kita coba lagi Aura beracun di sekitar tubuh dudu melonjak dengan liar Dan aura beracun dari susunan juga dimobilisasi olehnya Kemudian, dia menyerang Kincuan lagi Itu masih lima telapak fatal racun Hanya saja palem fatal lima racun kali ini jauh lebih mengerikan dari yang sebelumnya Ekspresi Kincuan berubah Aura yang benar, kekuatan Yin dan Yang Grid Yin yang palem imprin yang bled Telapak tangan yang sangat cerah dengan pesona surga dan bumi ditebas Itu sederhana dan tanpa hiasan Tetapi membawa kekuatan langit dan bumi yang kuat Aura lurus, dan kekuatan yang murni Tampaknya mampu membakar semua kejahatan Ledakan Kincuan mundur, wajahnya pucat Racun yang masuk ke tubuhnya mengamuk dengan liar Namun ketiga aura di tubuhnya memiliki keunggulan mutlak Kincuan, kamu baik-baik saja Dark North Glacier menatapnya dengan prihatin Saya baik-baik saja Kincuan mengaktifkan susunan lima unsur Buddha suci dan berdiri di kursi kayu Dao dari semua ciptaan Susunan lima unsur Buddha suci memblokir banyak racun Jika tidak, Kincuan tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk terus berjuang Boom! Itu adalah serangkaian tabrakan lainnya Kincuan mengaktifkan kekuatan Yin dan Yang Hanya menyerang Yin dan Yang Aura kehidupan yang kuat adalah musuh racun Dan tentu saja, racun juga musuh kehidupan Kedua belah pihak membatalkan satu sama lain Kincuan mengerahkan kekuatannya ke puncak Tubuhnya terbakar dengan kobaran api Benih api-api naga bumi Namun, Dudu memiliki kekuatan elemen logam kekaisaran Jadi dia bisa menahan biji api Kincuan Tapi itu masih sangat berat dan bukannya tanpa tekanan Dia juga takut benih api Kincuan tiba-tiba meletus dengan kekuatan besar Dan membuatnya menghilang dalam sekejap Jika itu terjadi, dia benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk menangis Semakin banyak Dudu bertarung, semakin dia ketakutan Pemuda setingkat raja ini sangat mengerikan Dia menggunakan racun, dan bukan hanya keberadaan tingkat raja Dia bahkan bisa menangani keberadaan tingkat kaisar dari alam yang sama tanpa tekanan apapun Tapi sekarang, pihak lain tampaknya sangat kebal terhadap racun Dan dia sebenarnya tidak bisa menjatuhkannya untuk sementara waktu Sebaliknya, dia merasa tidak nyaman di mana-mana Ketidaknyamanan ini semakin kuat dan kuat Dia tahu bahwa ini adalah efek dari serangan lawannya Tetapi kekuatan elemen logam kekaisaran di tubuhnya perlahan menghilangkan ketidaknyamanan ini Dia tidak ingin bertarung dengan Kincuan lagi Dia hanya punya satu pemikiran dan tujuan sekarang Dan itu adalah untuk membunuhnya sebelum dia dewasa Kalau tidak, begitu dia menerobos ke tingkat kaisar dan memperoleh kekuatan elemen logam kekaisaran Dia pasti akan tertinggal Mengaum Dengan raungan yang memekakan telinga Seekor binatang kecil sehitam tinta muncul di belakang Dudu Itu bukan binatang sungguhan Tapi memancarkan aura racun yang menakutkan Ini adalah harta racun Binatang kecil itu membuka mulutnya dan memuntahkan aura hitam yang langsung mengalir ke tubuh Dudu Aura Dudu meningkat tajam Pada saat ini, Kincuan merasa gelisah dan mengangkat kakinya Sembilan langkah menentang surga Kincuan tidak ingin duduk diam dan menunggu kematian Dia harus menyerang lebih dulu untuk menang Desir-desir Naga macan tutul binatang dan binatang harta karun tikus berlian bergegas keluar dari tanah Pembunuhan 3000 domain master Desir-desir Pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit seperti hujan pedang Huff Dudu mendengus dingin, dan binatang kecil beracun hitam itu memancarkan lingkaran hitam yang langsung melindungi Dudu di tengah Istirahat untukku Kincuan sekali lagi menggunakan sembilan langkah menentang surga dan membuka tangannya untuk membentuk cakar naga ilahi berlian Pada saat ini, Kincuan telah mencapai posisi emas dari susunan lima elemen Buddha suci Ledakan Halo hitam tiba-tiba meledak dengan sendirinya Kiong Chuan terkejut dan terpana Tapi saat ini, aura berbahaya menyerang Terkejut, Kincuan secara naluriah melambaikan tangannya untuk memblokir, tapi sudah terlambat Huff Tangan langit lima racun Sebuah lingkaran cahaya muncul Itu adalah efek dari jimat pengganti batu abadi emas mistik Kincuan Serangan kekuatan penuh pihak lain Array lima racun Aura beberapa orang Dan peningkatan susunan dan harta racun Serangan ini sangat menakutkan dan racunnya menantang surga Ledakan Kincuan memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang Ini dengan jimat pengganti batu abadi mistik emas yang memblokir sebagian besar serangan Jika tidak, serangan ini benar-benar akan merenggut nyawa Kincuan Bab 578 Kincuan berhenti dalam keadaan menyesal Wajahnya pucat saat dia menyeka darah dari sudut mulutnya Ekspresi Beiming Bingcuan berubah Dia muncul di samping Kincuan dalam sekejap dan menatap Kincuan dengan prihatin Pada saat yang sama, dia melindunginya di belakangnya Kincuan, Kincuan, mata Beiming Bingcuan merah dan lembab Matanya yang cerdas sekarang dipenuhi dengan kepanikan Pada akhirnya, dia tidak bisa menahannya dan dua tetes air mata jatuh Kincuan tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menyeka air matanya Aku baik-baik saja Jadilah baik Jangan menangis Mengapa kamu masih begitu tidak senonoh saat ini? Beiming Bingcuan berkata dengan marah Anak muda, kamu benar-benar luar biasa Sayangnya, aku tidak bisa membiarkanmu hidup Aku cemburu pada mereka yang lebih luar biasa dariku Jika kamu hidup, kamu akan segera melampauiku Suara acu-ta'acu Dudu terdengar Kincuan tersenyum pada Dudu Apakah kamu pikir aku tidak bisa melampauimu sekarang? Percaya atau tidak, aku masih bisa membunuhmu hari ini Ekspresi Dudu tidak berubah, tapi hatinya sedikit bergetar Pria muda ini sangat aneh Eksistensi tingkat raja bisa melakukan apa yang dia lakukan Dia hanya bisa digambarkan sebagai menakjubkan atau bahkan tak tertandingi Pria muda seperti itu langka Ada alasan mengapa Kincuan berani mengatakan ini Karena serangan telapak tangan sebelumnya Gas beracun telah memasuki tubuhnya Dan tampaknya telah mengaktifkan harta Buda Emas Memungkinkan dia untuk membuat terobosan begitu saja Lapisan ketiga Awalnya, dia tidak bisa menembus bahkan dengan kristal abadi Sekarang, dia menerobos sendiri Setelah menembus lapisan ketiga Penampakan harta Buda Emas tidak berubah Ukurannya masih sama, tetapi menjadi lebih berat Meski kecil, rasanya seperti gunung Itu bahkan lebih berat dari gunung Sekarang setelah mencapai lapisan ketiga Ia terus-menerus memancarkan aura emas yang sangat murni Kemudian, itu terus-menerus menyebar ke setiap bagian tubuhnya Pada saat ini, Kincuan merasa berbeda Aura emas murni ini menyebar ke setiap bagian tubuhnya Tidak hanya luka-lukanya sembuh, tetapi tubuhnya juga tampaknya memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya Ketangguhan dan kekuatan tubuhnya juga mengalami perubahan besar Aura ini terus-menerus mengalir melalui tubuhnya, membuatnya marah Bisa Dia menerobos Raja manusia lapisan ke sembilan Kincuan tertegun Ini mungkin, awalnya, itu akan memakan waktu setidaknya satu tahun Bahkan dengan menukoki abadi lima elemen, masih butuh satu tahun untuk mencapai alam raja manusia surga ke sembilan Aura tebal naik dari tubuhnya, dan kekuatannya meningkat pesat Ini bukanlah hal yang paling penting Yang paling penting adalah Buddha emas tingkat ketiga telah memperoleh kemampuan misterius lainnya Kekuatan Buddha Serangannya mengandung jejak kekuatan para dewa dan Buddha Kincuan terkejut Apa asal-usul Buddha emas kecil ini? Dia tidak tahu, tapi dia tahu bahwa latar belakang orang ini benar-benar menakutkan Kincuan tersenyum Semakin misterius asal-usul Buddha emas kecil, semakin bahagia Kincuan Fakta bahwa Buddha emas kecil di lantai tiga memiliki kekuatan semacam ini berarti satu hal Itu harus terkait dengan para dewa dan Buddha Fakta bahwa Buddha emas kecil ini dapat melepaskan kekuatan para dewa dan Buddha sudah cukup untuk membuktikan bahwa asal-usulnya misterius dan kuat Ini membuat Kincuan merasa sangat beruntung bisa mendapatkan harta yang begitu berharga Ini juga alasan mengapa Kincuan memiliki kepercayaan diri untuk melawan Dudu lagi Dengan kekuatan para dewa dan Buddha di tubuhnya, daya tahannya terhadap racun sudah kuat Sekarang dia telah menembus alam kecil dan mendapatkan kekuatan para dewa dan Buddha Kincuan memiliki keyakinan mutlak untuk melawan Dudu Kamu tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati, menyombongkan diri tanpa malu-malu Aku ingin melihat kemampuan apa yang harus kamu lawan Sosok Dudu melintas Mengaum Lima hantu binatang berbisa muncul di sekelilingnya Dia mengulurkan tangannya, dan langit menjadi gelap Tentakel seperti tanaman merambat keluar Itu berwarna-warni seperti ular piton dan memancarkan kekuatan yang aneh Itu dengan keras melilit Kincuan Kincuan dengan lembut mendorong Gletser Beiming menjauh, berbalik, dan menggunakan sembilan langkah menentang surga Kincuan, Gletser Beiming terkejut Jangan bergerak, jangan khawatir, aku tidak akan mati Jika aku mati, siapa yang akan melindungi Little Bingercu? Kincuan berkata dengan lembut Nada lembut membuat mata Gletser Beiming memerah Dia hanya bisa menonton saat Kincuan bergegas maju Sosok itu anggun dan memberinya rasa aman Dia sangat menyukainya, meskipun dia tidak mengatakannya Dia bahkan tidak tahu kapan dia mulai menyukainya Batu penghubung hati itu berguna, tapi itu jelas bukan hal yang paling penting Sembilan langkah menentang surga Cakarnaga Dewa Fajra Istirahat untukku Pada saat ini, Kincuan cukup percaya diri Awalnya, Kincuan hanya bisa menahan racun dengan kekuatan para Dewa dan Buddha Namun, pihak lain adalah seniman bela diri Kaisar Rilem dan juga memiliki harta tertinggi Ditambah dengan kekuatan yang lain, jaraknya terlalu besar Pergi ke neraka, Dudu mendengus dengan jijik Kalau begitu mari kita lihat siapa yang akan mati Ledakan Fajra Divine Dragon Klau Kincuan hancur dengan hebat Pada saat itu, cahaya kemasan terang meledak, menyebarkan kegelapan Seperti naga emas, ia mendesing ke depan dengan aura yang tak terkalahkan dan ketajaman yang tak terbendung Puff, puff Serangan seperti pohon anggur itu langsung hancur menjadi kehampaan Fajra Divine Dragon Klau Kincuan terus melaju ke depan, terlalu cepat Dudu tidak menyangka bahwa dia akan menjadi yang lebih lemah Pada saat dia merasa ada yang tidak beres Cakar naga ilahi Fajra Kincuan telah langsung menghancurkan salah satu lengannya Dia tercengang, dan matanya akan keluar Dia tidak merasakan sakit apapun, tetapi dia ketakutan setengah mati Lagi pula, siapapun yang melihat kehilangan lengan akan khawatir dan takut Rasa sakit yang hebat datang, dan sosoknya akhirnya mundur Pada saat yang sama, lingkaran energi hitam melindunginya Wajahnya pucat, dan dia menatap Kincuan dengan marah Kincuan sedang dalam suasana hati yang sangat baik saat ini Semua keluhan yang dia derita sebelumnya telah dilampiaskan Dikatakan bahwa mereka yang selamat dari bencana pasti akan mendapat keberuntungan Efek dari jimat pengganti batu abadi suan emas telah muncul Dapat dikatakan bahwa dia telah melakukan perjalanan ke gerbang neraka Namun, harta tertinggi para dewa dan Buddha telah menembus satu tingkat Dan memperoleh kekuatan para dewa dan Buddha, yang juga merupakan keuntungan terbesar Asal usul para dewa dan Buddha tampaknya terlalu agung Kristal abadi hanya bisa naik ke tingkat kedua dan tidak bisa ditingkatkan Sebuah sosok melintas Itu gerakan yang sama lagi Sembilan langkah menentang surga Cakar naga dewa Fajra Dengan baik Arrai dihancurkan oleh Kincuan Pada saat ini, Dudu dalam keadaan sangat menyesal Wajahnya pucat, dan matanya penuh kepanikan Dia tidak ragu bahwa Kincuan akan membunuhnya secara langsung Tetapi dia tidak ingin mati Saat ini, yang lain sudah memblokir di depan Dudu Tuan Muda Dukami adalah Tuan Muda dari Sekte Naga Racun Anda harus memikirkan konsekuensi menyinggung Sekte Naga Racun Kata seorang pria dengan dingin Kincuan terkejut Sekte Naga Racun Nama ini familiar Keluarga manusia naga, Sekte Naga Racun Kincuan tersenyum Wilayah spiritual tengah Tampaknya keluarga manusia naga dan Sekte Naga Racun Sama-sama berada di wilayah spiritual tengah Ketika dia mendapatkan warisan Kaisar Iblis Manusia Naga Dia memikul segalanya dan menghancurkan Sekte Naga Racun Tentu saja, Kaisar Iblis Manusia Naga hanyalah sebuah harapan Apakah Kincuan akan melakukannya atau tidak? Tidak diketahui, jadi dia tidak mengatakan apa yang harus dia lakukan Tapi Kincuan akan mencoba yang terbaik untuk melakukannya dengan sekuat tenaga Sepertinya dia bisa membunuh orang-orang ini hari ini Berdasarkan karakter mereka, dia bisa menebak keberadaan seperti apa Sekte Naga Racun itu Bab 579 Niat membunuh melintas di mata Kincuan Namun, pada saat ini, sekelompok orang muncul Tuan Zai Begitu Tuan Zai muncul, dia siap bertempur Barisan lawan sangat kuat Kenapa kita tidak berhenti hari ini? Kamu tidak bisa melakukan apapun pada kami Kami tidak ingin bertarung denganmu hari ini Apakah kamu berani datang ke wilayah spiritual tengah untuk bermain? Tuan Zai berkata dengan acuh tak acuh Kincuan melihat barisan ini, tampaknya tidak mudah untuk membunuh Tuan Muda dari Sekte Naga Racun hari ini Selain itu, memotong salah satu lengannya tidaklah buruk Jika dia membunuhnya, Sekte Naga Racun mungkin akan segera datang Meskipun duduk kehilangan lengan, Sekte Naga Racun tidak akan mengganggunya untuk sementara waktu Selama waktu ini, dia harus berkultivasi dan berusaha untuk menerobos ke panggung Kaisar secepat mungkin Kemudian, dia tidak perlu takut dengan Sekte Naga Racun Sekte Naga Racun pasti akan menemukan pil hidup atau mati atau harta surgawi untuk duduk Oleh karena itu, menjaganya tetap hidup berarti mengulur waktu untuk dirinya sendiri Lengan dan kaki yang patah bukanlah penyakit yang tidak dapat disembuhkan Di dunia ini, ada beberapa harta surgawi yang bisa meregenerasi daging dan tulang orang mati Tentu saja, itu bukan untuk orang yang benar-benar mati Itu hanya untuk orang-orang yang akan mati dan mereka yang masih memiliki satu nafas terakhir Itu bisa ditarik kembali ke kehidupan Daging dan tulang bisa merangsang potensi tubuh Kekuatan obat yang kuat benar-benar dapat meregenerasi bagian tubuh Namun, harta surgawi yang bisa meregenerasi daging dan tulang orang mati Hanya bisa meregenerasi 10% bagian tubuh Pada dasarnya, seseorang membutuhkan satu untuk setiap lengan Sekte naga racun seharusnya bisa mengambil harta surgawi seperti itu Harta surgawi seperti itu sangat berharga Hanya beberapa kekuatan besar yang memiliki koleksi seperti itu Oke, aku pasti akan pergi ke Middle Spiritual Region Ketika saatnya tiba, aku pasti akan datang untuk menemukanmu Tidak akan lama lagi, tunggu aku Kincuan berkata dengan acuh tak acuh Dirang tersenyum dan mengangguk Oke, kami akan menunggumu Jangan biarkan kami menunggu terlalu lama Dudu memelototi Kincuan dengan kebencian Jika matanya bisa membunuh Dudu pasti tidak akan ragu untuk memotong Kincuan menjadi ribuan keping Kincuan terlalu malas untuk peduli padanya Dia berbalik dan berjalan menuju Gletser Laut Utara Gletser Beiming Linglung Dia benar-benar tidak bisa melihat melalui Kincuan lagi Seberapa kuat dia sekarang Awalnya, dia dipukuli sampai muntah darah dan sama sekali bukan tandingan lawannya Tapi dalam sekejap, dia telah menghancurkan lengan lawannya dan membalikkan keadaan Kincuan juga merasa sangat beruntung hari ini Jika bukan karena Dewa Buddha yang berharga menerobos ke tingkat ketiga Memberinya kekuatan Dewa Buddha Akan sangat sulit baginya untuk bertarung hari ini Namun, itu juga bisa dianggap sebagai berkah Kekuatan Dewa dan Buddha adalah hal yang baik Hal yang menakutkan untuk diandalkan di masa depan Ini juga akan menjadi aset besar bagi Kincuan di masa depan Kekuatan Dewa dan Buddha Sembilan Naga Ilahi Tujuh posisi Dewa Bunga Formasi lima elemen dari Buddha Sage, Daoyin dan Yang Daofacra, Seni Mistik, dan tentu saja, Segel Tangan Buddha Terobosan Dewa dan Buddha yang berharga menyebabkan kekuatan Segel Tangan Buddha Kincuan mengalami perubahan yang menghancurkan bumi Sekarang, Kincuan sudah menjadi tokoh penguasa surga ke-9 Dibandingkan sebelumnya, kultivasinya telah meningkat secara signifikan Sekarang, Kincuan penuh percaya diri Dia bisa berurusan dengan monark martial emperor biasa Sekarang, Kincuan merasa lebih nyaman Lagi pula, medan perang roh iblis ini penuh dengan bahaya Dia bisa diserahkan ke hukuman kekal setiap saat Sekarang, semuanya baik-baik saja Dia tidak akan memiliki masalah melindungi dirinya sendiri Kincuan yang santai menarik Beiming Bincuan kembali ke sisi lain lereng Kemudian, dia berbaring lagi dan beristirahat Selain itu, pertempuran sebelumnya sangat berbahaya Karena itu, dia menjadi tenang Sekarang, dia berbaring di rerumputan yang tebal, merasa sangat puas Tanpa sadar, dia tertidur Beiming Bincuan berbaring di samping Kincuan, menatap Kincuan dengan sangat tenang Dia dengan senang hati menatap wajah Kincuan Wajah halus dan cantik itu sangat tampan dan layak untuk dilihat Sepasang mata yang jernih dan cantik itu tertutup Meski penampilan Kincuan tidak begitu memesona Dia tidak kalah dengan pria memesona manapun Ini terutama terjadi setelah berinteraksi dengannya untuk waktu yang lama Seperti angin musim semi dan gerimis Dia memiliki temperamen dan aura yang baik Dia memiliki pesona pribadinya sendiri Tiba-tiba, Kincuan membalik dan lengannya mendarat di pinggang Beiming Bincuan Tubuh Beiming Bincuan bergidik Tetapi ketika dia melihat Kincuan masih tertidur Dia tersenyum dan mengulurkan tangan untuk memeluk Kincuan dengan lembut Seolah memberinya kehangatan Kincuan sepertinya tertidur lelap Dia bahkan tanpa sadar meremas pelukan Beiming Bincuan Mungkin ini sifatnya Beiming Bincuan tersipu dan hampir membuat Kincuan terbangun Dia menahannya dengan wajah merah Ketika Kincuan bangun Dia merasakan aroma lembut dan harum di wajahnya Tanpa sadar, dia menundukkan kepalanya Ah! Kincuan dengan cepat mengangkat kepalanya Dan melihat Beiming Bincuan memelototinya dengan wajah merah Dia tersenyum canggung Aku tidur terlalu nyanyap Jika kamu lelah, tidurlah lebih lama Kata Beiming Bincuan dengan lembut Aku baik-baik saja Kurasa, Kincuan menatap Beiming Bincuan dan tergagap Wajahnya juga merah Ada apa denganmu? Wajah Beiming Bincuan juga merah saat dia bertanya dengan lembut Aku ingin memelukmu Peluk saja, kata Kincuan lembut Beiming Bincuan mengertakan gigi dan mendengus pelan Kincuan menariknya kepelukannya dan menarik nafas dalam-dalam Hatinya menjadi tenang Kincuan, ada apa? Beiming Bincuan bertanya dengan prihatin Baru saja, aku benar-benar berpikir bahwa aku akan mati Aku benar-benar takut jika aku mati, kamu akan diganggu Jika aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan siapapun mengertakmu Tidak ada yang bisa Jika aku mati, aku benar-benar tidak akan merasa nyaman denganmu Kata Kincuan lembut Tubuh Beiming Bincuan sedikit gemetar Dia meremas kepelukan Kincuan Kincuan adalah orang yang paling dekat dengannya Dia memercayai Kincuan tanpa syarat Di dunia ini, siapapun bisa menyakitinya Tapi Kincuan tidak Kincuan, Kincuan Beiming Bincuan memeluk leher Kincuan dan memanggil dengan lembut Kamu terdengar sangat baik Kincuan tertawa pelan Huff, hal yang bau Selanjutnya, keduanya terus menyegel iblis dan mendapatkan kristal ajaib Dengan kekuatan Buddha dan Dewa, Kincuan bahkan lebih kuat Bersama dengan binatang iblis dan Beiming Bincuan, mereka membunuh lebih cepat dan lebih mudah Sebelum mereka menyadarinya, 20 hari telah berlalu Hari ini, Kincuan bertemu dengan sekelompok orang Apalagi ada sekelompok orang yang dia kenal Donggong Houtian dan Si Tiantai Namun, kali ini, mereka tidak memimpin grup Sebaliknya, mereka mengikuti sekelompok orang Selain itu, orang yang mengikuti mereka adalah seseorang yang dikenal Kincuan Sekte setengah bulan Pemimpinnya adalah Half Moon Sky Ketika Half Moon Sky melihat Kincuan, matanya menyipit Tentu saja, dia ingat Kincuan Dia juga tahu bahwa alasan mengapa Luo Tiangu begitu kuat terakhir kali adalah karena Kincuan Jadi, dia sangat membenci Kincuan Terutama ketika dia melihat Kincuan di sini Begitu niat membunuh muncul di hatinya, itu tidak pernah hilang Kincuan merasakan niat membunuh Half Moon Sky Donggong Houtian dan Si Tiantai juga senang Kekuatan Half Moon Sky sangat menakutkan Sampai batas tertentu, dia bahkan bisa melawan Luo Tiangu Tentu saja, saat itulah Luo Tiangu tidak memiliki posisi Dewa Tujubunga Bab 580 Nak, kamu menyelamatkan Luo Tiangu, tapi tidak ada yang akan menyelamatkanmu Half Moon Sky memandang Kincuan dan berkata Half Moon Sky sangat membenci Kincuan Karena penampilan Kincuan, dia telah merusak rencananya Sekarang dia telah bertemu anak ini, dia akan membunuhnya Kincuan memandang Half Moon Sky, tapi dia tidak panik Dia tersenyum dan berkata, kamu tidak bisa membunuhku Sepertinya pelajaran terakhir kali tidak cukup Pikirkanlah, jika kamu berani menyerangku hari ini Aku akan memastikan kamu tinggal di sini selamanya Suaranya tenang, tapi penuh percaya diri Kincuan adalah orang yang misterius Bahkan Half Moon Sky telah melakukan banyak penelitian padanya Dia tahu bahwa kekuatan Kincuan sangat kuat dan aneh Melihat kepercayaan diri dan kekuatan Kincuan, dia benar-benar memiliki kartu truf Ada beberapa senjata dan harta di dunia ini yang bisa dengan mudah membunuh seorang Kaisar Jadi, Half Moon Sky ragu-ragu Jika bukan karena Kincuan, dia tidak akan peduli pada seseorang yang bahkan bukan seorang Kaisar Tapi orang ini adalah Kincuan, orang yang misterius Jadi, dia ragu-ragu dan menatap Kincuan Sebenarnya, Kincuan tidak setenang kelihatannya Half Moon Sky sangat kuat Meskipun Kincuan memiliki sedikit kekuatan Buddha, dia tidak bisa mengalahkan Half Moon Sky Lagi pula, kekuatan Half Moon Sky sebanding dengan Luo Tianggu Binger, ayo pergi Kincuan menarik gletser Beiming dan pergi Surga setengah bulan tidak berani menghentikan Kincuan Dia mengerutkan kening saat dia mengamati setiap gerakan Kincuan Selama Kincuan menunjukkan sedikit saja kepanikan Dia akan menyerang tanpa ragu Tapi Kincuan tidak Dia sangat tenang Dan dia bahkan tampak seperti sedang menunggunya untuk menyerang Pria muda ini terlalu banyak bersembunyi Pikiran Half Moon Sky menyuruhnya untuk tidak menyinggung perasaannya Jika dia bisa membunuhnya, dia akan melakukannya Jika dia tidak bisa, maka dia seharusnya tidak memprovokasi dia Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan Setelah berjalan jauh, Kincuan menghela nafas panjang Untungnya, aku berhasil membuatnya takut Kincuan menghela nafas lagi Pochi Beiming bincuan tersenyum Ini adalah pertama kalinya dia melihat Kincuan seperti ini Dia tidak bisa menahan senyum Senyumnya seperti bulan terang di langit Senyum seorang dewi sangat menarik Kincuan menatapnya dengan puas Senyumnya seperti bunga Jarang baginya untuk tersenyum seperti ini Itu seperti saat bunga mekar Atau saat meteor melesat melintasi langit Senyumnya memiliki pesona yang luar biasa Aku benar-benar ingin menggigit Kata Kincuan dengan keinginan yang tak terbatas Beiming bincuan menatap kosong sejenak Lalu tersipu Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menundukkan kepalanya Kincuan tersenyum canggung Hanya satu gigitan Suaranya selembut-semut Sangat, sangat lembut Kincuan sangat bersemangat sehingga dia memeluknya Poch Kincuan menggigit wajahnya yang seperti batu giok salju Dan menciumnya dengan keras Suara itu mungkin bisa terdengar hingga puluhan mil Tubuh Beiming bincuan bergetar Wajahnya merah karena malu Dia memelototi Kincuan Orang ini Kincuan mengjilat bibirnya Mereka sangat indah, harum, dan lembut Dia menatap Beiming bincuan dengan bingung Seolah dia tidak puas Baiklah, ayo pergi Bajingan kecil Beiming bincuan bingung dengan tatapannya Dia menariknya pergi Kincuan merasa sangat hangat saat ini Dia memegang tangannya erat-erat saat mereka berjalan di antara pegunungan hijau Angin meniup rambutnya menjadi berantakan Pakaiannya berkibar tertiup angin Dia tampak berdiri di atas angin Seolah-olah dia akan menembus langit Dia adalah kecantikan tiada taraf dan memiliki tulang giok dari Dewi Air Dia ditakdirkan untuk melangkah sangat jauh dalam hidup ini Juga, dia adalah putri seorang Kaisar Agung Ketika waktunya tepat, dia akan membawanya ke zona kekacauan Kincuan merasa bahwa dia berada di bawah banyak tekanan Ketika waktunya tepat, sepertinya akan memakan waktu lama Oleh karena itu, Kincuan tidak akan memberitahunya Dia takut dia akan menderita dan tidak berani membiarkannya memikirkannya Yang bisa dia lakukan sekarang adalah menjadi keluarganya, orang terdekat Agar dia tidak kesepian lagi Dia akan membiarkan dia merasakan kekerabatan, persahabatan, dan cinta Dia akan memberikan segalanya padanya dan membiarkannya merasakan keindahan hidup Hari ini, setelah keluar dari Spirited Demon Battlefield Kincuan dan Beiming Bingcuan memiliki panen yang melimpah Ketika mereka meninggalkan Menara Roh, banyak orang menunggu untuk menyambut mereka Rumah Tuan Kota secara alami memiliki orang-orang di sini untuk menyambut mereka Keluarga Lei menunggu mereka keluar satu per satu Tetapi Lei Dilong dan yang lainnya tidak terlihat Ketika mereka melihat Kincuan dan Beiming Bingcuan Wajah mereka menjadi cerah Seorang anggota keluarga Lei naik untuk menghentikan Kincuan dan Beiming Bingcuan Di mana Dilong dan yang lainnya Orang ini adalah Lei Yunfeng, paman Tuan Muda Lei Kincuan menggelengkan kepalanya Dia membenci kita karena menyeretnya ke bawah dan berpisah begitu kita masuk Mengapa? Apakah dia tidak keluar? Kincuan berkata dengan cemberut Lei Yunfeng memandang Kincuan Kekuatan Kincuan tidak berada di Marsial Emperor Realm Meskipun kekuatan Beiming Bingcuan tidak buruk Tidak mungkin mereka berdua menyakitinya Karena itu, dia tidak bertanya lagi dan terus menunggu Sementara itu, Kincuan dan Beiming Bingcuan pergi Mereka yang memasuki Spirited Demon Battlefield harus bersiap untuk mati Itu adalah tempat yang sangat berbahaya Semakin sedikit orang yang keluar Hati Lei Yunfeng berangsur-angsur tenggelam Banyak orang di sini merasakan hal yang sama dengannya Ini karena tidak ada yang keluar dari Menara Roh Namun, orang yang mereka tunggu belum juga keluar Kincuan tidak bisa pergi ke Middle Spirit Region sekarang Meskipun dia tidak pergi ke sana Dia sudah memiliki beberapa musuh Tian Ziyue, Dudu, Tuan Muda Sai Namun, berita bahwa Dudu adalah Tuan Muda dari Sekte Naga Racun Membuatnya sangat bahagia Ini juga menunjukkan bahwa keluarga Dragon Man ada di sana Selain itu, ada juga tunangan Kaisar Iblis Manusia Naga Kincuan menggosok kepalanya Ketika dia menerobos ke alam Kaisar Beladiri Dia akan pergi ke wilayah Roh Tengah dan membalikkannya Ada juga berita tentang Istana Seratus Bunga Apakah itu di wilayah Roh Tengah? Kincuan merasa sangat sedih saat memikirkan adegan saat Suhae pergi Tanpa sadar, itu sudah lama sekali Dari South Sea City ke Spirit Region, masih belum ada kabar tentangnya Ini membuatnya merasa sangat tertekan Suhae memiliki tubuh yang luar biasa Umur dan prestasinya tidak akan rendah Oleh karena itu, Kincuan harus menemukannya tidak peduli berapa lama Dia harus menemukannya sedikit demi sedikit Bahkan jika dia harus membalikkan seluruh sembilan wilayah Dia harus menemukannya Setelah kembali, hari-hari terasa biasa dan hangat Tiga makanan Kincuan disiapkan sesuai dengan resep Five Elements Immortal Chef Beiming Bingcuan secara alami makan tiga kali sehari Dia bahkan tinggal di sini pada malam hari Tentu saja, keduanya sangat murni Sebulan kemudian, Kincuan berdiri di halaman dan melihat kelima binatang Serigala Naga yang telah dia ciptakan Kemampuan Ilahi Transformasi Serigala Ilahi memiliki terobosan Lima Alam Kemampuan Ilahi ini tidak buruk Kekuatan dari lima Dragon Wolf Beast sama dengan wilayah Kincuan Mereka juga akan terpengaruh oleh tubuh Tiran yang luar biasa Selain Inti Naga dan Sembilan Naga Ilahi Kemampuan Ilahi Transformasi Serigala Ilahi ini ditakdirkan untuk bersinar di tangan Kincuan Lima Alam telah meningkat pesat Selama Kincuan memasuki Marsial Emperor Realm Dia akan memiliki Imperial Metal Essence Kekuatan binatang Naga Serigala ini akan memiliki lompatan kualitatif Kincuan bersemangat hanya dengan memikirkannya Kerja